Baik, itu terkait yang ada di dalam Al-Quran Di situ disebutkan orang yang kufur Orang yang kufur itu Jadi betul, kalau orang itu kufur Itu tidak bisa masuk surga Sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum Kenapa? Kufur Kufur, syirik, itu kedudukannya sama Tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin diampuni Tapi kalau orang bertauhid Itu diampuni Sebagaimana dalam hadis dari Nabi SAW Hadis Abu Sa'id Al-Khudri Di situ diminta untuk mengeluarkan dari api neraka Siapa? Jadi ini untuk orang yang beriman Ada pun yang Mereka tidak akan masuk surga Sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum Itu untuk orang kafir Jadi orang kafir betul Itu tidak akan masuk surga Sampai ada onta yang masuk ke lubang jarum Nanti kalau ada orang bikin jarum yang jarumnya gede Itu ada onta bisa masuk Itu bukan jarum Itu replika jarum Jadi tidak usah akal-akalan Memang orang kafir tidak bisa masuk surga Orang yang musyrik juga tidak bisa masuk surga Itu nasnya seperti itu Tapi kalau orang beriman Itu diperintahkan untuk memberi syafaat nanti Syafaat itu ada dua Yang pertama adalah syafaatul utmah Syafaatnya nabi Ini syafaatul utmah Dan syafaatul utmah ini Diberikan pada saat Manusia belum dimasukkan ke dalam surga atau neraka Ini syafaatul utmah Dan ini hanya nabi yang diberi izin Hanya nabi yang diberi izin Yang kedua adalah syafaatul ammah Syafaat umum Syafaat umum ini Diberikan oleh Para syuhada Oleh para nabi Bahkan para malaikat Ketika dia diizinkan oleh Allah Dan syarat syafaat itu ada dua Yang pertama adalah Yang memberi syafaat diizinkan Yang diizinkan Yang kedua yang diberikan syafaat itu Harus diridui Siapakah yang diridui? Nailatun Yakni akan mendapatkan syafaat Orang yang tidak menyekutukan Allah Jadi yang bisa diberi syafaat Adalah orang yang bertauhid Yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi intinya Bahwa Ayat tadi Yang tidak akan masuk surga Sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum Itu untuk orang yang Kafir Kalau orang beriman Itu nanti Selama dia bertauhid Maka ada saatnya Akan dimasukkan ke dalam Surga Jadi berbeda dengan Yang dipahami Oleh Sebagian saudara kita Yang ngaji di sulung Nah Baik Walau alam Bisohab Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati